Intro Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Intro Pelatih Manchester United oleh Carl Folger siap membuat pemainnya menderita di lapangan demi mengejar Manchester City di kelas men Liga Inggris. Manchester United saat ini menduduki peringkat kedua kelas men sementara Liga Inggris musim 2020-2021. Dengan raihan 46 poin, Setan Merah tertinggal 10 poin dari Manchester City yang menduduki puncak kelas men. Kemenangan 3-1 Manchester City atas Everton membuat The Citizen bisa menjauhkan selisih poin dari Manchester United. Pelatih Manchester United oleh Gunal Folger mengatakan Bruno Fernandes DKK harus rela menderita jika ingin mempersempit margin poin dari rival sekota mereka. Pelatih asal Norwegia tersebut juga mengingatkan para pemainnya bahwa nasi tim hanya ditentukan oleh diri sendiri. Manchester United akan bertemu Newcastle United pada laga di Old Trafford minggu 21 Februari 2021, waktu setempat, atau Senin 22 Februari 2021, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun Manchester United masih tanpa Paul Pogba yang menepi hingga akhir bulan karena cedera paha. Adapun Edinson Kapani dan Donny van de Beek masih meragukan kondisinya. Akan tetapi mereka tetap punya peluang tampil sesudah menjalani pemeriksaan jelang pertandingan pada Sabtu nanti. Manager Manchester United oleh Gunal Solger angkat bicara terkait persiapan timnya jelang menghadapi Newcastle United. Olegal Solger menyebut timnya siap bermain kendati jadwalnya yang sangat padat. Dini hari kemarin, Manchester United melakoni pertandingan leg pertama babak 32 besar Liga Eropa. Bermain di Turin, Setan Merah sukses mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-0. United tidak bisa berleha-leha usai menang besar. Karena malam ini, mereka akan berhadapan dengan Newcastle United di pertandingan pekan ke-25 Liga Primer Inggris. Olegal Solger mengakui bahwa kondisi ini tidak ideal bagi timnya. Olegal Solger mengaku bahwa ia sudah mengantisipasi jadwal yang sangat padat ini. Salah satunya dengan melakukan rotasi saat melawan Real Sociedad. Solger juga menyebut bahwa dalam jarak kurang lebih 2 hari ke depan ini, ia mungkin tidak akan terlalu memforsir latihan timnya. Ia ingin timnya memulihkan diri dengan baik sebelum berhadapan dengan Newcastle United. 3 poin harga mati bagi Manchester United jelang pertandingan kontra Newcastle United. Mereka ingin mengelangka selisih 10 poin dari Manchester City di puncak klasmen. Manchester United akan menghadapi Newcastle United pada laga pekan ke-25 Premier League 2020-2021. Pertandingan ini akan dihelati Old Trafford, Senin 22 Februari, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga antara United dan Newcastle United akan menjadi duel beda kasta, pasalnya posisi kedua tim tersebut di klasemen terbaut jauh. Setan Merah berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 46 angka dari 24 laga. Sempen netara, Newcastle United berada di peringkat ke-17 dengan raihan 25 poin dari 24 pertandingan. Laga awal pekan tersebut bukan pertama kalinya kedua tim ini berjumpa. Pertandingan ini akan menjadi persuaan yang ke-171 bagi United dan Newcastle United. Menurut laman World Football, kedua tim ini sudah bersua sejak akhir abad ke-19 silam. United memiliki modal apik jelang lagam awal pekan mendatang. Tak hanya unggul dalam posisi di klasemen sementara, Setan Merah juga memiliki catatan lebih baik ketimbang Newcastle United dalam sejarah pertemuan mereka. Dalam 170 pertemuan dengan Newcastle United, Setan Merah menang 88 kali dan 39 kali bermain imbang, sementara 43 di antaranya dimenangi The McVice. Tak hanya soal rekor pertemuan, urusan mencetak gol pun United lebih bagus ketimbang Newcastle United. Sepanjang pertemuan mereka, sudah ada 575 gol tercipta. Dari catatan tersebut, United sudah 335 kali membobol gawang Newcastle United, sedangkan Newcastle baru 240 kali mencetak gol ke gawang United. United juga memiliki keunggulan dalam 10 pertemuan terakhir mereka dengan Newcastle United. Dalam 10 laga terakhir ini, Setan Merah meraih 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sementara 2 laga sisanya diperlukan. Terima kasih. 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 Terima kasih.